Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat Tangsit kuah Ini enak ya Bikinnya juga gampang Kebetulan lagi hujan Pengen bikin tangsit kuah Disini aku punya sekitar 300 gram daging ayam Ini kita bisa Iris-iris dulu Kemudian kita cincang sampai halus Bisa juga beli daging ayam Yang sudah Digiling dari pasar Sekitar 300 gram aja Kemudian kita cincang sampai halus ya Setelah selesai Semuanya kita cincang halus Seperti ini Tidak halus banget Tidak apa-apa ya Kita sisihkan dulu Dalam bata Kemudian kita pakai 2 batang daun bawang Ini kita rajin halus aja Supaya rasanya itu lebih enak Kita jadikan satu dengan ayamnya tadi Ini bisa ditambahkan wortel Bila suka ya Karena aku gak punya wortel Jadi ini gak aku tambahkan wortel Kemudian aku pakai 3 siung bawang putih Ini kita parut aja Supaya halus Seperti itu Kalau kita parut Bisa juga dikincang halus ya Tapi kalau ada bubuk bawang putih Bisa menggunakan bubuk bawang putih Sekitar 1 sendok makan Atau secukupnya Kalau misalkan bikin banyak Tinggal tambahkan semua bahan janya Ini bikinnya gampang banget Dan rasanya itu enak Sudah selesai Jadikan satu dengan Bawang bawang dan juga ayamnya ini Kita aduk ya Sampai Bercampur rata Bawang dan juga Daun bawang Juga daging ayamnya ini Setelah tercampur Ini kita bisa tambahkan 1,4 sendok teh Lada 1,4 sampai 1,5 sendok teh lada ya Kemudian kita tambahkan Sekitar 2 sendok makan kecap asin Aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram Kalau misalkan gak punya Kecap asin Gak punya Yang lainnya itu bisa pakai garam Sama kaldu bubuk aja Kemudian ini aku tambahkan 1 sendok makan Minyak wijen Kalau gak punya minyak wijen Kalau gak punya minyak wijen bisa ditambahkan kaldu bubuk aja ya Sama garam Kaldu bubuk sama garam aja juga udah enak Ini kita aduk sampai tercampur rata Semuanya Tambahkan setengah sendok teh gula Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Kemudian kita tambahkan 1 butir telur Supaya rasanya itu lebih juicy ya telurnya ini Kalau gak pakai telur itu agak kaku rasanya Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung maizena Kalau gak ada tepung maizena Bisa diganti tapioca Karena teksturnya itu hampir mirip Kita aduk lagi Sampai tercampur Ini udah ngepas ya Udah diatuk rata Seperti ini Udah siap kita gunakan Pokoknya kira-kira aja Kita kasihnya seberapa Kalau kurang bisa ditambahkan Sudah rata Ini kita sisikan dulu Dalam wadah bersih Kita siapkan kerekatnya Ini aku pakai tepung maizena Bisa pakai tepung tapioca Kemudian kita tambahkan Sedikit air ya Ini tadi pakai setengah sendok makan aja Untuk merekatkan Terus airnya itu sekitar 1 sendok makan Kita aduk sampai Tepungnya ini larut Udah siap digunakan ya Kita siapkan wadah Kita gunakan kulit pangsit Aku beli yang udah jadi di pasar segini Murah banget loh ini Ini nanti jadinya tuh banyak banget Kita ambil 1 kulit pangsit Kemudian kita Lipat ke dalam Seperti ini Jangan nyampe pul Ini masih ada sisa Kita lipat sedikit begini Kemudian bagian sininya Kita olesin Dengan tep Pelekat Kita rekatkan ujung sini Dan ujung sini Kayak gini ya Pokoknya sebisanya aja Mau gulungnya seperti apa ya Ini gulungnya gampang banget kok Kita ambil 1 lembar Kemudian kita tambahkan isian secukupnya Kita lipat separoh Jangan sampai gulung lipatnya Yang ini kita lipat ke sini sedikit Kemudian bagian sininya Kita olesin dengan perkat Yang ujung sini kita tarik ke dalam sini Jadinya seperti ini ya Ini udah selesai semuanya ya Jadinya segini banyak Kita sisihkan sebentar Kemudian untuk kuahnya ini Aku akan gunakan daun seledri Dan beberapa batang daun bawang Ini kita rajang lembut aja Yang udah kita suci bersih ya Kita haluskan Tuh rajang halus aja Aku kasih bawang daun seledri itu Supaya segar Tapi kalau gak suka Ini opsional Boleh gak pakai Ini untuk kuahnya Kita sisihkan dulu Kemudian aku pakai Tua siung bawang putih Ini kita memarkan aja Kita buang kulitnya Kita sisihkan sebentar Kemudian kita pakai Seiris jahe Kita memarkan juga Kita sisihkan dulu Ini kita rebus air Sampai mendidih ya Sekitar 700-1 liter Pokoknya secukupnya aja Kalau ngerebusnya banyak Bisa ditambahkan airnya Kalau misalkan bikin Pangsitnya itu lebih banyak Kita tutus Setelah mendidih Kita masukkan pangsitnya Kita rebus sekitar 5-7 menit Atau sampai matang Kira-kira Setelah mengapung Atau kira-kira udah matang ya Udah naik ke atas Ini cepet banget Pokoknya bikinnya Kita bisa angkat Kemudian kita taruh Ke dalam mangkok Seperti ini Kemudian kita buat Kuahnya ya Ini kita sisihkan dahulu ya Kemudian kita panaskan Minyak sedikit Tumis bawang putih dan jahe Yang sudah kita memarkan Tambahkan sekitar 2-3 minyak Ini kita tambahkan Sedikit daun bawang Dan daun seledri Yang sudah kita iris halus Tambahkan 1-4 sendok teh Lada Atau secukupnya Lada nya Kemudian kecap asin Sekitar 1 sendok makan Atau secukupnya Kalau kurang bisa ditambah Tambahkan sekitar Setengah sendok makan Salas tiram Atau secukupnya Kalau ada Kita tambahkan Minyak wijen Sedikit Sekitar 1 sendok teh Kalau misalkan Nggak ada Kecap asin Nggak ada minyak wijen Bisa diganti Kaldu bubuk Atau sedikit garam Sudah cukup ya Kita biarkan Sampai mendidih Kuangnya ini Setelah mendidih Ini kita cicipin ya Kurang apa Kita bisa tambahkan Pas ini Bismillahirrahmanirrahim Misalkan kurang garam Bisa ditambahkan garam Dirasa udah enak Ini kita bisa Puang ke dalam Tangseednya tadi Aku akan tambahkan Bawang seledri Dan juga Daun bawangnya Yang masih mentah Disini Pokoknya Selesaikan selera aja Kemudian tambahkan Bawang goreng Atau berambang goreng Aku beli yang udah jadi Jadi hancur kayak gini Bawang gorengnya Tambahkan kuahnya Secukupnya Udah siap disajikan Bikinnya itu gampang banget Rasanya enak Ini wajib banget Dicobain di rumah ya Rasanya itu suwoker Selamat mencoba Jangan palike Subscribe Dan share ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Ini kita cobain ya Tuh kayak gini Aku mau gigit Selimnya seperti ini Udah matang Sampai ke dalam Rasanya itu lembut Enak Pokoknya ini wajib banget Dicobain Ini aku akan Cobain kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya juga segeret Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax